This is the Poco F5 Hari ini saya akan menggunakan Poco F5 sebagai HP utama atau daily driver Kita akan tes bagaimana dengan performanya, kemudian kameranya, user experience-nya, dan bagaimana dengan baterainya Apakah bisa tahan seharian? Yuk kita mulai vlognya Pertama kita berangkat dari rumah mulai dari jam 7 pagi menuju ke Bandungan Dan saya maksud terlebih dahulu baterainya 100% ya Dan sebelum kita sampai ke tujuan, kita selalu mampir beli cemilan ya di Virgin Dan sembari saya menunggu beli cemilan, saya mengedit video menggunakan Poco F5 ini Dan yang saya rasakan adalah dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2, memang terasa flexing banget ya Skor benchmark Antutu-nya aja dia tembus 1 juta lebih Namun ini jadi perhatian saya adalah sustain performanya dari Poco F5 ini Karena setelah saya tesi blue throttling, grafiknya itu menurun ya di menit ke 7 Big performance-nya atau performa maksimalnya Ini ada korelasinya dengan bodi yang tipis, nanti kita akan tes gamingnya seperti apa Dan bagi kalian yang gak tau, bank door ini bagian belakang dari Poco F5 ini terbuat dari plastik Ada pro dan kontranya Pro-nya jelas dia kalau jatuh anti pecah Tapi kontranya memang bagian belakangnya ini agak flexing ya Dan terasa murah Iya memang murah sih karena Poco F5 itu cukup mengejutkan pada saat rilis harganya di kepala 4 bukan 5 ataupun 6 Dan varianya juga cukup lega ya di varian terendahnya 8 per 256GB Kalau teman-teman pengen membeli sekarang harganya tidak semurah di awal Ya sekarang di varian terendahnya sudah balik ke 4,99 Kalau kalian tertarik dengan Poco F5, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah Lanjut ke perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di tempat Ini tempatnya adalah Selusia Tempat yang sangat indah di Semarang Atas Cocok sekali buat cuti mata menikmati indahnya alam Digabung dengan bangunan-bangunan ala Eropa Alright, update terlebih dahulu Kita sudah berada di Badungan ya di jam 9.40 Baterai si Poco F5 ini tinggal, bukan tinggal sih Masih 92% ya lumayan irit ya Lanjut Buat hasil kameranya, Poco F5 ini memiliki karakter warna yang mirip-mirip dengan iPhone 11 Warnanya apa adanya? Natural, namun terkadang di beberapa skenario condong ke flat ya Untuk hasil potretnya, ini juga cutting edge-nya kurang begitu rapi Kemudian untuk kamera ultrawide-nya, compared to iPhone 11, kalah detail Dan kemampuan dynamic-nya juga kalah dengan iPhone 11 Kalau buat selfie-nya, menurut saya ini biasa aja cenderung kesolve Kemudian kita lanjut ke part akhir, yaitu lorong tanpa batas Buat ngetes kemampuan lowlight-nya Poco F5 Dan hasilnya not that bad lah Tapi lagi-lagi buat kameranya nggak terlalu spesial Kemudian kita ngomongin soal upgrade dan downgrade dari generasi sebelumnya, Poco F4 Tidak hanya dari segi chipsetnya saja ya, Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang benar-benar overkill Dia juga memiliki 3,5mm audio jack Ini fitur yang berguna dan jarang ada di flagship Kemudian secara kapasitas baterai, dia juga di upgrade dari 4500 mAh ke 5000 mAh Dan jujur, yang saya rasakan layar dari Poco F5 ini 120Hz AMOLED-nya itu kerasa lebih imersif Karena produksi warnanya bisa mencapai 1 miliar warna Dan bezel-nya itu selain simetris, dia juga tipis ya di semua sisinya Tapi jangan seneng dulu, Verkuso Ada beberapa hal yang di downgrade selain build quality-nya tadi Yang saya notice adalah salah satunya haptic feedback-nya Ini sekarang kayak haptic feedback HP 2 jutaan Feeling-nya itu agak nyebar gitu ya haptic feedback-nya Kemudian secara resolusi videonya, dia juga diturunkan Yang tadinya 4K 60fps di Poco F4 sekarang hanya di 4K 30fps Ya meskipun masih mendukung optical image stabilization Kemudian untuk fitur-fitur yang lain yang masih dijaga Seperti NFC, kemudian 5G, zero speaker, air blaster, dan fingerprint yang ada di samping Itu juga masih ada By the way, ini adalah salah satu fingerprint paling ngebut yang pernah saya coba Ini adalah Full HD 60fps dari si Poco F5 Stabil ya Full HD 60fps-nya Gimana hasilnya guys? Buat ngetes videonya, ultra-wide antara Poco F5 dan iPhone 11 Ya lumayan jauh sih HDR-nya Tapi kestabilannya juga lumayan oke Poco F5 Ini adalah 4K 30fps dari Poco F5 4K 30fps Poco F5 Ya kebetulan langitnya pas banget biru Dan setelah selesai dari Taman Bunga Celusia Kita langsung ke Tahu Serasi Omsin Yang saya suka justru bukan tahunya Tapi susu kedelai dan leker yang ada di luar ya Dan langsung lanjut kita ke pemancingan Suharno Dan setelah makan siang terus kita balik ke rumah Dan menggunakan GPS di Poco F5 GPS-nya itu mulai saya nyalakan di 1320-14 Lebih 4 yang tadinya 67% Turun ke 56% Dan jam 3 sore itu kita sampai di rumah Dan setelah sampai rumah jam 3 sore Kegiatan saya sampai malam itu gak terlalu intens ya Dengan smartphone yang satu ini Ya bisa dibilang saya cuma scrolling Instagram Kemudian sedikit ngedit video Itu jam 9 malam Dia baterainya masih tersisa 10% Dan screen on time total sehari ini Full dengan data seluler Mulai wifi itu ada di rumah jam 4 sore tadi ya Itu screen on time-nya bisa tembus 6 jam lebih Jadi menurut saya untuk baterainya Ya terbilang oke ya Poco F5 ini untuk seharian Jadi jangan khawatir Apalagi di dalam box-nya atau di dalam paket pembeliannya Sudah ada charger yang sudah mendukung 67W Kemarin saya nge-charge dari 1% ke 100% Itu membutuhkan waktu sekitar 56 menit Dan seperti yang saya janjikan tadi Buat test gaming ML PUBG Settingan grafiknya bisa optimize ML bisa frame rate ultra dan grafik ultra Sedangkan PUBG juga bisa HDR extreme Bahkan ada pilihan smooth 90 fps Buat 2 game tersebut gak ada masalah fps-nya Stabil parah Tapi untuk GZ Gamepack ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan Untuk mode biasa fps-nya di settingan highest 60 fps Dia cuma di 30-40 fps aja ya Dan patah-patah Untuk meningkatkan performa tinggal aktifkan mode performance aja Peningkatan fps-nya lumayan Frame rate rendah di 46 fps-60 fps Rata-ratanya memang ada di 53-55 fps Jadi khusus untuk game GZ Gamepack Jangan lupa untuk aktifkan performance mode Oke kita masuk ke kesimpulannya Jadi Poco F5 ini jelas bisa saya gunakan 1 harian SOT data cellular tadi bisa tembus 6 jam Saya gak ada komplain soal baterainya Ngetesnya juga cepat Dan saya suka dengan layarnya ya Yang sudah mendukung AMOLED 120Hz Ditambah lagi bezel-nya simetris dan tipis ya Bodi yang tipis enak digenggam masih ada 3,5mm audio iPhone jack Dan yang paling jadi jualan utama Poco F5 adalah Snapdragon 7 Plus Gen 2-nya bisa diandalkan Dan catatan-catatan seperti kameranya itu menurut saya biasa aja Kemudian secara UI-nya Software-nya meskipun dia sudah mendukung Android 13, MIUI 14 Tapi video patah-patah masih saya temukan disini Kemudian iklannya Ketika saya selesai nonton video masih ada sujatan video juga ya Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir Nanti kita akan explore lagi Bandingan dengan Vivo V27 Atau bahkan kita ulik-ulik dengan Google Camera Mungkin bisa ngangkat dari hasil kameranya Stay tuned di channel Dewi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out